Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua kembali lagi di tim GASI LANGKA MUNJURI LANGKA GENSOK Alhamdulillah pada malam hari kita bisa melanjutkan explore Dimana terakhir adalah kejadian Mas Gandang Dibawa oleh salah satu makhluk yang bernama Martagira Dimana 9 tahun sekali sosok itu membutuhkan sebuah raga yang baru Untuk membarui raga yang ia gunakan Dan itu adalah orang-orang yang dia pikir pantas untuk digunakan raganya Dan apesnya itu adalah raga Mas Gandang salah satu daripada kami Yang sekarang dipergunakan untuk dihuni raganya Tetapi dimana kita mencari keberadaan Mas Gandang hingga kemarin siang itu Malah terdapat sebuah kejadian yang tidak kita inginkan Kita mendapatkan informasi dimana kita harus mencari kitab Yang bisa kita pelajari dalam berkomunikasi dengan Mas Gandang Di saat raganya dikuasai oleh Martagira Akan tetapi ternyata kitab tersebut adalah kiatap Yang dimana sebelumnya kita sudah ditemui oleh kiatap Dan ingin diajarkan sesuatu ajaran Tapi disitu pikiran kita bukan ke arah sana Karena sudah panik mencari Mas Gandang Malah saya berprasangka dengan makhluk tersebut Ingin mengajarkan sebuah ajaran sesat Dimana itu adalah sekte yang mungkin sejenis dengan Martagira Dan ternyata yang dimaksud kitab itu adalah kiatap Yang bisa mengajarkan kita bahasa isyarat Di saat nanti berkomunikasi dengan Mas Gandang Yang raganya dikuasai oleh Martagira Ya memang itu salah saya Karena saya tidak menghiraukan kiatap Karena yang ada di kepala saya adalah Pokoknya saya mau mencari Saya mau mencari kitab yang bisa mengajarkan bahasa isyarat Dan beliau adalah makhluk yang ingin mengajarkan ajaran sesat Kepada kita maka dari itu tidak saya hiraukan Tetapi endingnya Kita harus meminta bantuan kepada kiatap itu Untuk diajarkan bahasa isyarat itu ya Iya benar sekali Dan untuk membucuk merayu agar kiatap dapat memaafkan kami semua Dan tetap mengajarkan sebuah bahasa isyarat Dengan begitu liku-liku negosiasi agar kiatap dapat memaafkan kita Akhirnya mendapatilah sebuah syarat Kita disuruh membawa pecel Ini pecel tadi sore ini Karena siang sudah tidak ada Tadi siang Akhirnya kita bisa beri sore dan bisa kembali malam Ya mudah-mudahan kiatap bisa memaafkan kita semua Dan kita langsung menuju ke lokasi kiatap Ada tambahan? Sampai Sampai Assalamualaikum Di Alhamdulillah benar kiatap nih Maaf Di Nah jadi Saya agak telat datang di sini Karena tadi siang itu Yang jagang pecel itu Tidak tutup Tidak tutup Jadi saya buangnya sore Tidak apa-apa ya di Tapi tenang Kita sudah membawakan Pecel itu Untuk kiatap Ya silahkan 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 Astagfirullah Ini mas Assalamualaikum kiatap Waalaikumsalam Assalamualaikum kiatap Assalamualaikum kiatap Kalian lagi Kalian lagi iya kan kita kan beja sih mau bawain petel gajah pak ini bawain petel kita kan peten di cium mana saya tuh kan jangan kayak gitu lagi udahlah utuhnya nih ki, pesenannya ki nah ini ki, tuh kan kita udah bawakan tuh ufff seger mau ketawaan gimana sih ki, kok kayaknya saya tuh sebesalah gitu loh di depan ki atap kini kita udah bawa banyak ki iya Allah tadi yang beli dia ki tuh, yang beli itu tuh siapa lagi dia? ini mas, yang mas pur itu mas kenangan sih banyak yang ingin pelajar iya, tapi memang dia kemarin tuh lagi ini ki meriang kecapean, jadi gak ikut nah malam ini alhamdulillah kita ikut, kita sehat kembali nah ini yang dibeliin ini tadi ya ki, terimakasih sama kita pasar tadi kok kok tawa? saya kira kalian menawarkan pecel kehadap saya itu kalian sudah tau jadi ini pecel tau ki nge, salah lagi saya bodoh sekali kau ini tuh gimana sih? ya pecel ini kan pecel ini jadi salah lagi kita bener kan ki? gorengannya mana? di dalam sini, di suir-suir udah jadi satu iya aduh, aduh saya mau mengajarkan manusia manis sebodoh seperti kalian mau membutuhkan berapa waktu, berapa lama sampai kalian bisa sampai saya mati baru kalian bisa ya jangan lagi salah saya apalagi ki ini udah saya bawakan pecel tuh iya ke mah di bilang bodoh tak kira yang dimaksud pecel itu bukan pecel makanan ini iya saya kira kalian itu ngomong pecel itu kalian sudah tau makna dari pecel itu iya memang apa yang dimaksud pecel itu ki? saya gak tau ya Allah bodoh biar gak membazirin dimakan dulu ki biar gak membazir iyalah ki gak suka makan seperti itu makan saja sana emang pecel maknanya apa? enggak yaudah kalau boleh saya tahu apa sih yang dimaksud ki gak usah pakai bahasa-bahasa isyarat gitu ki saya kan gak ngerti saya cuma orang cara saja sendiri ya Allah ki apa? berkelahi ayo 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 emosian belajar belajar gak belajar berkelahi ga? gimana ki? belajar sudah pintar lo belum? makanya belum pintar lo belajar ki raky raky mau mengikuti apapun syarat saya mantap mantap lo hahaha 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 kalian ini apa yang lu coba? apa yang lu coba? enggak itu itu ki tahu udah tahu ki hmm? itu apa yang lu coba? enggak 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 saya dibantu kita dibantu saya dibantu mau beli yang mana yang gede tuh 1 2 3 tuh bocor mas kanunnya sambelnya empat tuh empat oh bagus nggak tahu maksud dari pecel ini makanan ya kamu bawa seperti ini untuk apa kalau tidak tahu dimakan kik ya setahu saya kita beli pecelnya untuk dimakan bodoh 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 itu semua diapain kik pecelnya emangnya kalau nggak dimakan iya saya tahu ini pecel untuk dimakan maksud saya saya kira kalian membicarakan pecel itu kalian sudah tahu maksud dan maknanya jadi kalian belum tahu belum bingung bagaimana mau belajar kalau kalian saja belum tahu makna dari pecel ini maknanya kita belum tahu kita mau belajar agar tahu kik yakin mau tahu ini dia nih kamu mau tahu nggak mau 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 belajar iya mau belajar menghargai saya atau tidak menghargai menghargai ya mau berkelai atau tidak nggak mau kamu berkelai enggak kik nih maksud dari pecel ini itu memiliki sebuah arti asal kau tahu di dalam sebuah pecel itu mengandung berbagai jenis makanan bukankah seperti itu benar-benar itu memaknai bahwasannya kita hidup di dunia ini itu berbeda-beda dan banyak sekali beragam-ragam bentuk dari kalian semua dan juga beragam-ragam kepercayaan tapi menjadi satu benar sekali jadi ini terdapat ada kulup puli sambal kacang turi gorengan dibungkus menjadi satu tidak ada turinya Oh ya tadi saya bilang kemarin jangan menggunakan turi Iya ini enggak ada udah bisa tadi ada maksudnya apanya Hai asal kau tahu turi itu tuturing hati tuturing hati aku tuh apa Duki tuturing hati enggak tahu enggak tahu kata hatinya di tuturi jika di dalam hidupmu tidak menggunakan apa kata hati itu tidak baik atau bisa saja kalian akan tersesat maka dari itu kau jangan disini dicampurkan jangan menggunakan turi walaupun beragam-ragam jenis beragam-ragam perbedaan di dalam sini kalau kalian tidak menggunakan apa kata hati kalian itu kalian bisa saja dengan mudanya kalian tersesat jadi apa-apa yang kita lakukan itu harus menggunakan kata hati benar sekali ada apalagi gorengannya berapa disini empat tadi mana mungkin di sini ada kurang apa cuma gorengan saja di dalam enggak maksudnya ini kan empat bungkus meski satu ininya satu gorengan gitu disuwer-suwer padahal yang saya minta seperti apa gorengannya yang banyak tidak pakai turi tapi enggak muat kik kalau gorengannya banyak ya kenapa enggak dibesah yang kan lebih sedip di campur kik nggak nampur sama saya memerintahkan seperti itu itu pun ada maksudnya maksudnya gorengan itu golongan ringan tangan Oh suka berantem ayo berantem ayo eh bukan gitu ki masuk maksudnya ringan tangan kan ringan tangan di sini bukan maksudnya suka memukul tapi sukalah menolong suka membantu Oh suka memberi kau ini bodoh sekali tangan ringan sama ringan tangan itu beda apa sama sih ya sama-sama tangannya ringan artinya masih nyati tergantung kita yang memaknai seperti apa kalau tangan ringan kalau tangan ringan apa itu ya ya seperti yang saya katakan jadi dari berbagai macam jenis atau berbagai macam kepercayaan yang kita miliki jika kita menjadi satu jika kita saling menghargai saling menghormati dan kita mengamalkan kita bermurah tangan kita saling membantu dan jangan lupa kita itu menggunakan apa kata hati kita Insyaallah apa yang ingin menjadi tujuan kita itu akan terlaksana Amin Sama-sama belum manusia-manusia goblok kita akan demikian goblok makanya kita mau belajar ki belajar apa belajar sama ki atap tentang ilmu karuragan ya udah tadi saya belajar ya terus ini bahasa syaratnya cuma bahasa syarat apa nanti kan kalau ketemu temen saya yang di yang raganya dikuasai sama siapa Rano Karno Marta kira kira itu tuh nanti kan menggunakan bahasa syarat ya terus iya kayak kemarin itu lho ki kita mau belajar sama ki atap yang sejatinya udah mengetahui dan pernah raganya digunakan oleh Marta kira dunia jadi kalian berapa mau belajar ini iya serius 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 yakin kamu menolak lagi iya nggak tahu kan mau belajar ya mau belajar ki serius ki diajar ini nggak nolak lah iya berarti ini pertama saya mau datang saya mau mengajarin ditolak oh hingga ki itu tuh salah paham sebenarnya bukannya saya nolak ya saya kan lagi fokus dari temen saya tak kira tuh ki atap tuh makhluk yang ingin mengajarkan ajaran sesat kepada saya makanya saya tidak hilaukan itulah salah satu pembelajaran kepada kalian iya kalian itu harus bisa menghargai siapapun yang datang kepada kalian iya jika memang kalian tidak mau dihajarkan oleh siapapun yang datang kepada kalian alangkah baiknya kalian itu menolak secara baik-baik jangan kau mengajak gelut tuh dia ngajak geluti saya mengajak berantam saya mah baik-baik bilangnya kan saya menjelaskan kaki atap tadi karena apa disini sudah dijelaskan kita itu harus saling menghargai perbedaan jika perbedaan itu dijadikan satu maka rasanya pecel bagaimana enak pedis itulah yang akan terjadi jika itu gimana kik cara yang apa belajar belajar tadi apa namanya bahasa isyarat? yakin? yakin Seperti apa? Ya saya nggak tahu kan Cia, tapi mau mengajarkan saya Saya yang mau mengajarkan kalian ya? Ya iya, dia yang mau belajar juga Kenapa kalian seperti ini? Saya cuma kepingin seperti ini aja Udah salah lagi, ya Allah Apa artinya? Saya lagi sakit, pinggang Mas Putra Apa maksud ini? Ini syarat, siapa tahu ada artinya kita harus mencermati, serius nih Ya, ya, ya Nih, yang pertama ya Yang perlu kalian ingat Itu ada beberapa gerakan yang harus kalian pahami Yang pertama, gerakan tangan Jika tangan manusia yang sudah dikuasai oleh sektak mata kira itu Jika sudah menunjuk, 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 seperti ini Berarti itu adalah salah satu kata perintah Dan jika sudah menunjuk, seperti ini kok kalian melanggarnya Yang pertama Kalian akan menjadi korban Atau kau akan disiksa olehnya Itu tandanya jika kalian menolak Kalian melanggar perintahnya Ya tunggu dulu Kan nunjuk tentunya memerintahkan sesuatu Lalu apa yang diperintahkannya Kau harus memahami terlebih dahulu Ini kata dasar Kalau menunjuk itu adalah sebuah perintah Terus yang kedua Jika manusia itu mengangkat jarinya seperti ini Itu adalah sebuah kata larangan Dan ada lagi Jika manusia itu menggerakkan bola matanya memutar seperti ini Itu adalah tanda sebuah bahaya Matanya muter-muter gitu Benar Jika mata manusia seperti ini Itu kan yang muter Yang alisnya Saya tidak bisa Saya benar belum Matanya muter Dia muter tadi Barusan muter yang tadi Alisnya cuma gini-gini Kalau matanya muter seperti itu Itu tandanya ada sebuah marapah Kalian harus bersiap-siap Sudah Kita mengajarkan Oh itu Hanya itu aja Ki Tuh Coba enggak masih banyak Ya ajarkan semua lagi Sudah cukup Seperti itu aja Dia bakal melakukan syaratnya Apa? Diar Ki Atap Mengajarkan kemuanya Apa? Iya dia bisa melakukan Syarat-syarat yang Ki Atap Berikan Ya Mencium Mantap Enggak lah Masa mantap sih Ki Sudah dikasih saja Cukup itu kan Lagi Masa selalu nyilid terus Kenapa Ki? Picitin Itu bukan picitin Itu mukul Ayo Terakhir ayo Terakhir Allah parah Ayo Aku mulungin Ayo Nggak Ayo Enggak Jangan kentut Ki Nggak Bau Ketiduran enggak jadi ngajarin nanti Ki Enggak tenang Mati turun Enggak Sambil duduk enak Ki Ini selama Lima tahun enggak apa-apa ini Apanya yang dihabisin Mas? Ini jadinya lima tahun Iya Waduh Biar sama seperti Marta kira Sembilan tahun Saya baru mencari pengganti kamu Nah Ponsok gue silang Ki Iya Ayo Sambil mengkurup Kayaknya enak Ki Ada lagi Apa tuh Ki? Apa? Saya mendengarkan Ini mudah serius Iya kan Nih Jika Jika Manusia yang menunjukkan Atau Atau membenturkan tangannya ke dada Seperti ini Atau seperti ini Itu tandanya kalian harus tuntuk padanya Atau bersejut Atau bersejut Di sini ya Yang perlu kalian lakukan Karena kalian bertujuan untuk menyelamatkan temanmu itu Yang pertama Setidaknya kalian berpura-pura untuk menjadi pengikutnya Siap Nah iya betul itu Jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya Ya udah kalian tidak akan dianggap Dan kalian hanya dilakukan Menjadi manusia biasa Dan bisa saja kalian akan menjadi mangsar untuk dia Berarti kita berpura-pura untuk menjadi pengikutnya Menuruti apa yang dia inginkan Nah 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 sampai sekarang kalian sudah ketemu apa belum sama teman Belum Kita akan masih fokus sama keki atap Kita mau belajar ini dulu Kenapa belum ketemu Ya memang belum ketemu Kita belum Nah terus dimana sekarang Ya enggak tahu Kamu sebenarnya yang tahu apa sih Apa-apaan tidak tahu Apa-apaan tidak tahu Pecel Pecel saja tadi tidak tahu Ini tinggal makan aja ya mas Ternyata sulit juga Kayak mengajarkan manusia-manusia bodoh Ya apalah gaya ini Kalau saya pinter saya tidak di sini Saya di Inggris sana Ya sudah sana pergi Berhubung saya goblok saya di sini Kan minta belajar sama ke atap Jadi Nih Ada sebuah gerakan Jika gerakan itu Dilakukan Kalian harus benar-benar terdiam Ini masih sakit Masa itu suka nyebut-nyebut Wah Tepuk Halo Ini masih sakit Enak kan ki Sini sini Atas Sini 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 Dari Kak Dandan Masa ngatik Kemang Bukan malah Liginya kepenakan Tuh Ya Sini Gimana sih Salah lagi Kita kok salah terus Inkelas tidak Mijetnya Inkelas Mekannya kita berdua Mijetnya Kalian lo Mijetnya Kenapa mau Nyiksa saya Mijetnya Kayak Mau Ngotong Pohon saja Keras pang Keras Ya Manti kalau misalnya itu Tidak terasa Salah lagi Kalau pelan-pelan Cik Kemanusia sudah Melakukan kerasan Seperti ini Di posisi Seperti ini Jika kalian Bergerak Sedikitpun Yang ada Kalian Akan tak Tentang Kalian harus Benar-benar Terdiam Gimana sih Tangannya Kayak berdoa Gimana Mas Oh Nah Kalian harus Terdiam Karena Di posisi Seperti ini Manusia itu Sedang Memfokuskan Dirinya Dan Manusia itu Tidak Mau Ada Sedikitpun Yang Mengganggu Yang pertama Kalian harus Mengingat Niat Itu terlebih Dah Untuk Selanjutnya Karena Ini adalah Hal yang Paling penting Itu Awal yang Perlu kalian Ingat Apa saja Yang pertama Perintah Ya Perintah Kelarangan Terus 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 Bertunduk Bertunduk Tunduk kepada Dia Terus Ini Diam Karena Kalian Belum Bertemu Dengan Teman Kalian Saya Rasa Kalian Harus Menemukan Teman Kalian Terlebih dahulu Ada petun juga Kita harus Ke arah Mana Tanya lagi Ini Mencet lagi Mencet lagi Mencetnya Tidak Bener Tidak Bener Sini Bener Jangan keras Keras banget Keras Belum Ya Allah Baru Saya Megang Tidak 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 Menunjukin Gimana Siki Masin Aku Aku Lagi Nyekel Ini Mas Tidak 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 Nanti Lagi Saratnya Kalian Harus Mengikuti Salah Satu Mayit Yang Sudah Dibangunkan Oleh Teman Mu Itu Yang Sudah Dibangkitkan Oleh Teman Mu Itu Ikutilah Saya Yakin Kalian Akan Bertemu Dengan Teman Mu Kita Bisa Nemunya Dimana Ya Tentunya Akan Berkeliaran Di Hutan Sitar Sini Karena Mayit Yang Sudah Dibangkitkan Oleh Teman Mu Dia Akan Menuju Mendekat Terhadap Teman Tentunya Mengenai Bahasa Ishalat Yang Lain Akan Saya Ajarkan Nanti Jika Kalian Sudah Pertemu Dengan Teman Mu Tentu Oke Siap Nih Nih Sudah Sudah Kejit lagi Nggak 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 Sudah Sara Pergi Kita Nyari Mayit Ini Berarti Dikuburan Dikali Banyak Yang Dibangkitkan Kok Dikuburan Pasti Mayit Banyak Tinggal Dikali Saja Ya Sudah Kita Mau Menang Mayit Ya Sudah Karena Pergi Ini Mubasir Kalau Tidak Dimakan Nanti Kita Makan Saya Tidak Makan Ini Tinggal Dimakan Saja Jadi Kita Dimakan Sama Kita Gak Apa Ini Sayang Jika Dibuang Berubasi Juga Sini Tadi Sore Berubasi Atau Tidak Harus Dimakan Tidak Sakit Terut Juga Gak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gerut lagi Nggak 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 Fokus Mau mencari Teman Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Gulungan Ringan Tangan Ringan Tangan Dimana Kita Digambarkan Harus Orang Menolong Yang suka Menolong Yang suka Membantu Terima kasih Terus Kenapa Dia tidak Menyukai Atau Tidak Pakai Apa Turi Itu Tunturan Hati Jadi Kita Mau Melangkah Kemana Mana Itu Harus Mengikuti Kata Hati Jangan Mengikuti Kata Tetangga Tetangga Itu Pedas Omongannya Ini kita Nari Dulu Kita Udah Belajar Bahasa Isyarat Dan Langkah Kita Cari Mayat Yang Sudah Dibangkitkan Dan Mayat Itu Nanti Akan Menuju Ke Arah Posisi Mas Ganeng Berada Nah Sekarang Mayat Nah Mayat Itu Berkeliran Ada Di Sekitar Runtan Ini Inilah Yang Kita Gunakan Dari Filosofi Ini Kita Menggunakan Kata Hadi Kata Hadi Kita Kesana Kita Jalan Keras Sama Bismillahirrahmanirrahim